Jadi kalau teman-teman belum tahu, waktu kehamilan saya pertama saya pengen banget normal Dan karena pengen punya anak banyak itu tadi ya Cuman kodar Allah, ternyata di kehamilan ke-9 bulan, kehamilan pertama Itu ternyata saya mengalami simpsis publis disfungsi Jadi tulangnya itu tulang di atas kemalon apa di bawah kemalon Saya gak ngerti deh pokoknya tulangnya itu bergeser dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, di vlog kali ini kita akan bahas mengenai kehamilan saya Kehamilan anak pertama sampai anak keempat, kenapa? Karena saat ini saya sedang mengandung anak keempat di kehamilan 7 bulan Jadi selama ini kan belum pernah buat vlog mengenai kehamilan Jadi saya pengen share sama teman-teman sekalian tentang pengalaman kehamilan saya Bersama dengan suami, Bang Wari Fitriyo Nah teman-teman sekalian, saya mau tanya nih sama suami saya Apa perasaan abang ketika abang tahu abang akan punya anak yang keempat? Ya Alhamdulillah senang banget gitu ya Karena ya abang pengen punya anak banyak Banyaknya tuh berapa? Banyaknya sih banyak gitu Banyak tuh berapa kan? Banyak itu kan 5, 7, 10 Banyak itu selosin Itu banyak Kalau sedang ya itu 5 Sedang tuh 5 Tapi kalau dikit kan berarti 2, 3 cukup Oke Jadi karena pengen anak banyak ya seneng lah gitu kan Tapi dokter bilang kan jaraknya harus 3 tahun Karena sesar Karena sesar 5-3 tahun atau 5 tahun Tapi dokter dicek lagi, kecepatan ini gitu kan Jadi jaraknya tuh kalau mau antara satu anak ke satu anak lainnya Kalau Ibrahimnya udah lewat 3 tahun Sedangkan Ibrahim kan Desember baru 3 tahun Jadi ya seneng lah gitu kan Tapi ya dokter bilang Agak kecepatan Jangan terlalu gendut-gendut Jangan terlalu gede Pesan dokter Dokternya, bayinya Jadi makanya menjaga Jadi pertama kali kita mau cerita dulu ya Anak keempat ini pastinya Bang Wori seneng Karena memang kita dari zaman ta'ruf dulu Kita memang pengen banget punya anak yang banyak Teman-teman sekalian Dan ya Karena satu dan lain hal akhirnya saya sesar Sesar ini pun bukan karena tidak mau normal Karena memang ada kendala Karena umur 9 bulan Waktunya nggak bisa jalan Nggak bisa bergerak Jadi kita yaudah ke dokter Terus harus rapi nih Karena tulang bergeser gitu kan Jadi kalau bayi normal Nanti kesian ibunya Kesian bayinya Jadi ya Kita kesusah untuk Anak-anak sesar Jadi kalau teman-teman belum tahu Waktu kehamilan saya pertama Saya pengen banget normal Dan karena pengen punya anak banyak itu tadi ya Cuman kodar Allah Ternyata di kehamilan ke 9 bulan Kehamilan pertama Itu ternyata saya mengalami Namanya simpsis pubis disfungsi Jadi tulangnya itu Tulang di atas kemalon Apa di bawah kemalon Saya nggak ngerti deh Pokoknya tulangnya itu Bergeser Bergeser dia Jadi saya nggak bisa jalan Saya nggak bisa menggarakkan kaki Sehingga terpaksa harus sesar Itu sedih banget tuh Waktu dikasih tahu pertama kali Bu Oke harus sesar ya Sedih karena Saya tahu bahwa Kalau sesar itu kan Pasti terbatas Nggak bisa banyak gitu Tapi sudah akhirnya Waktu kehamilan pertama Akhirnya sesar Dan berikut-berikutnya Akhirnya sesar juga Karena waktunya Jaraknya deket Kita flashback dulu ya Tentangan sekalian Lalu kehamilan pertama saya itu Kita nikah kan Januari 2014 ya Pak Dan kemudian Lahiran Desember Lahiran Desember Mati kosong dua bulan Selama dua bulan itu Ya Tiap bulan itu oke nangis gitu kan Kok menjadi Belum hamil Itu kan Bulan Februari kita berdoa gitu kan Kita berdoa gitu kan Terus bulan Maret Aprilnya Saya berdoa lagi tuh Di awal April kalau nggak salah Itu saya berdoa Di depan Kahabah Berdoa Ya Allah gitu kan Berilih aku Keturunan yang Soleh dan solehan Nanti ya Gitu Dan dalam Bila waktu saya tumroh Saya mau cium Kecium Dengan berdasar-berdasarkan Alhamdulillah kecium Ya jadi Kita nikah Januari 2014 Kemudian kita Honeymoonnya itu Ke Mekah ya Umroh Februari ya Pak Kita berdoa Minta Supaya Allah memberikan keturunan Terus akhirnya Bulan April ya Bang Wari tuh Umroh lagi sama temen-temennya Pada saat itu Dan sebenernya Ketika Bang Wari berangkat Umroh itu Saya tuh udah tau Saya hamil temen-temen sekalian Abang kenapa Abang kenapa Gatau Jadi Temen-temennya Biasanya nggak pernah Jadi Sebelum Abang Umroh Bulan April itu Sebenernya saya udah tau Saya hamil Cuman soal Mau buat surprise Jadi pengen Nanti aja lah Abang pulang Umroh Baru dikasih tau Pulang Umroh Saya ke dokter kan Ya pulang Umroh Terus kita ke dokter Terpilang ada sih Bintik-bintik Bukan bintik-bintik Bintiknya satu Satu titik gitu Bukan satu titik sih Yang hitam kecil gitu Ini bulan-tutul hamil juga Cuman bulan depan Baru dikasih lagi lah Supaya lebih yakin Padahal dalam waktu Oh udah yakin Soalnya udah tespek Ada dua garis gitu kan Dan akhirnya bulan depannya lagi Kita ke rumah sakit Dan ternyata Udah hamil Kita juga dengar Detak jantungnya Terharulah berkaca-kaca Kita kan Dan waktu itu Dan waktu pertama kali Kehamilan itu Di tiga bulan pertama Memang saya muntah-muntah Abang ngeliat nggak Ini muntah Ya muntah-muntah Sampai Ada gidam nggak waktu hamil pertama? Gidam Nggak ada ya Nggak ada ya Repotin nggak istrinya Kalau lagi hamil? Ini paling enak lah Oke Bener Abang tuh harus bersyukur bang Abang tuh harus Saya bilang Jangan leluh Nikmatin Iya Tapi abang harus bersyukur Coba Orang-orang di luar sana tuh Kalau hamil tuh Kadang Manjo-manjo Masulami Syukur juga lama abang kan Nggak Jadi selama hamil Nggak ada manja-manja ya bang Cuma sempat juga dibilang Ya besokur nikmatin proses Namanya ibu hamil begitu Tapi kan ade nggak ngeluh bang Kalau nggak begitu kan Nggak hamil Alhamdulillah Nggak kan Manja nggak Sebenarnya pengen dimanja Cuma karena beliau ini bilang Yaudah nikmatin aja Bagaimana lagi Yaudah lah gitu Dan hamil pertama Muntah-muntah di awal-awal aja Tapi setelah itu enak banget hamilnya Iya Karena saya masih syuting Islam itu indah Sampai Hamil satu ya Iya Hamil satu melahirkan Eh nggak doba Nggak juga Karena kan udah harus jalan Iya Hamil ke sembilan bulan itu Saya udah nggak bisa jalan Bener-bener kayak kursi roda Nggak bisa Ke kamar mandi aja tuh Nggak bisa harus Kakinya terus seret-seret gitu Ya senang Loki masih menormal Terus kita sempat juga terapi dulu Fisioterapi Supaya Kalau mau seser langsung Mau tanggal lahir Sampai kayak saya 2 Desember Cuma beda 3 hari kan 5 Desember Pilih hari Jumat Iya kita pilih Waktunya tuh karena seser kan Bisa pilih hari Jadi singkat cerita lahir lah Mariam itu Dengan proses Riwayat kehamilan Yang nggak bisa jalan Di kehamilan ke sembilan bulan Sampai harus pakai kursi roda Itu sakit banget ya Allah Bener-bener Kalau temen-temen punya pengalaman Punya Riwayat Simpsis Pubis Itu Disfungsi itu Yang tulangnya bergeser itu Pasti temen-temen bisa Ngerasain gimana sakitnya Kita nggak bisa bergerak Kakinya Ya nggak semuanya Ngerasainya nggak bisa deh Apalagi waktu itu kamar saya Di lantai atas Mau turun ke bawah Naik mobil itu Susah banget Nah Alhamdulillah Ketika proses seser Semuanya lancar Lancar Dan rumah sakit C pun Itu pun udah Rumah sakit terakhir yang kita pilih Duluan Dokternya di Jakarta Semuanya Kita nyari yang Perempuan semua Karena di awal-awal Kebanyakan kan Campur-campur Karena ada laki-laki Ada perempuan Yang untuk satu ruangan operasi Jadi kita request Dokter kandungan perempuan Dokter anak perempuan Dokter anestesi perempuan Perawat-perawat Semuanya perempuan Terus di mejo operasinya Harus diputar Moratal Karena seser ya Ya karena seser Jadi bisa request Kayak gitu Dengan normal kan Gak perlu request Seperti itu Karena emang Bidanya perempuan Kalau normal Tapi karena seser Bilih rumah sakit Yang semuanya perempuan Yang menyediakan Menyediakan tenaga Medisnya perempuan Yaudah Akhirnya Alhamdulillah Lancar Semuanya sehat Dan setelah melahirkan Pun berangsur Saya bisa jalan kembali Jadi Ternyata Memang itu terjadi Ketika sebelum Sebelum melahirkan Biasanya Gak bisa jalan Tapi setelah lahiran Udah normal kembali Kemudian Tinggal cerita Hamillah anak kedua Berapa bulan setelah Mariam Hamil kedua Setelah Mariam maksudnya Berapa ada hamil lagi Mariam udah Tiga bulan Kalau gak salah Mariam tiga bulan Tiga bulan sama Di tanggal Mungkin di Bulan April Mei lah Jadi Mariam lahir itu Desember 2014 Kemudian Mariam umur tiga bulan Saya dinyatakan Hamil lagi Padahal waktu itu Dokter bilang Kasih jarak ya Tiga bulan 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 Kalau gak salah Tapi gimana Udah dikasih Allah Setelah itu Setelah Anak yang hamil Pasti gak ada Darah keluar Tiga bulan Gak sholat Gak sholat Gak apa Nah pas udah Menis lagi Langsung jadi Langsung jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Mariam sama Khadijah Itu bedanya Cuma satu tahun Satu tahun Satu bulan Satu tahun Satu bulan Kalau Khadijah beda lagi Riwayatnya Kalau Khadijah Selama kehemilan Lancar Enak banget Waktu itu Ada lagi Shooting Saur ya Saur Lumayan banyak lah Programnya Ya programnya Banyak banget Ya pusing-pusing Biasalah Kalau sahur Pusing Jadi saya inget banget Waktu Hamil Khadijah itu Karena waktu itu kan Sahur kan tiap hari Waktu saya belum Depan kamera Itu lemes Tidur Terus ya bah Memang inget gak Tapi pas udah depan kamera Langsung harus Semangat lagi gitu Lepas dari kamera Ya udah lemes lagi Masih shooting juga tuh Sampai mau sesar Masih shooting Bener-bener Nah justru karena Khadijah itu Justru shooting terus tuh Sampai Hamin satu Sebelum lahiran Kayaknya bah ya Masih shooting Karena Karena sehat-sehat aja Sehat-sehat ya Tapi di operasi Ya nah Ini pelajaran buat teman-teman sekalian Tapi karena sok-sokan sehat dan kuat itu Karena berasa Gak ada apa-apa Ternyata pas operasi sesar Saya hemoglobinnya rendah HB-nya rendah Kata dokter HB itu normal 12 Saya HB-nya tuh 8 Akibatnya apa Pas operasi sesar Ternyata saya itu lemes Gak bisa nafas Abang sadar gak sih Ada lemes banget Beda banget Tidak bisa nafas Gak bisa nafas Tapi beda gak waktu Ada operasi sesar Mariam sama Khadijah Ya agak sedikit lemes Maksudnya Kalau pertama kan Nikmatin lagi operasi Masih sedikit lemes 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 Gak bisa nafas Gak bisa nafas Lagi lemes Terus kayak Ya gitu deh Saya udah mikir Ayat ini nih Jadi saya langsung mikir tuh ayat Wahai jiwa-jiwa yang tenang Kembalilah kepada Tuhanmu Dengan hati yang rito Dan diridai oleh Allah Masuklah ke dalam golongan Hamba-hambaku Masuklah ke dalam syurgaku Jadi tuh mikirnya Apa mati disini gitu loh Ada tuh mikirnya Apa mati disini Kali sangking gak? Sangking Napasnya tuh kayak pendek Gitu teman-teman sekalian Jadi saya susah banget Napas Dan saya lemes banget Pas sudah bayinya Khadija keluar Ya Saya pun lagi sambil Menggang kamera ya Menggang hampel kamera Dan Mau diabadikan Jadi ya pas sudah lahir Jadi saya udah Ikutin Bayi Bidanya apa Tinggalin istrinya Lagi lemes Kesana kan Saya aja ini Saya komatin Gitu lah Masih lahir bersih Baru saya kembali lagi Setelah bayinya bersih Abang kembali ke meja operasi Lagi ya Melihat istrinya Tapi waktu Kehambilan 1-2 Abang lihat gak tuh Yang perutnya di belak gitu Lihat Terus abang ini Tegar gitu Apa sedih Apa terharu Apa nangis Ngilu dan Apa sih ngilu Dan kayak Ada asep-asep dikit gitu ya Kok ada asepnya Itu kan ada Saya kayak di Sepaya ini kan Kayak pakai silat Ada asepnya Asepnya Asep kayak Atmosin itu Untuk membuka Belak itu Terus abang gimana Ya Ya ngilu Cuman ya Nikmati ini prosesnya Abang Pasti istrinya melihat kan Tambah sayang apa gimana Tambah sayang apa gimana Waktu ngelati istrinya Tambah sayang lah Sayang terus Kirain Mas kelihat pengorbanannya Waduh sayang banget gitu Ya Ya kan Memang perempuan Kan harus seperti itu Oke Jadi ya Dengan Pertama kali kan Lihat Wanita bersesar Sesar kayak gitu kan Jadi ya Perjuangan Wanita Sangat luar biasa Ya Nah itu anak kedua Nah Kalau untuk Anak yang ketiga Ini bedanya Sama Khadijah Kalau Khadijah tuh kan Lahirnya Januari 2016 Nah Akhirnya Kama Ibrahim Ibrahim Nish Sama Khadijah bedanya Dua tahun Lahir 2017 Jadi Itu Planningnya dokter Bila pun harus Tiga tahun Tapi kita Dua tahun Bedanya kan Tapi Karena dokter bilang Oh kamu ini Masih muda Dan Nggak ada perlengkatan Sama sekali Di rahimnya Jadi Ini pengaruh Usia juga Teman-teman sekalian Jadi dokter bilang Masih boleh Hamil lagi Karena Usia saya Masih berapa Waktu itu Masih di bawah 30 lah Tapi harus di bawah Tiga tahun Cuman Kita kecepatan Maksudnya Ya Bukan kecepatan Emang kita Planning sih Emang Planning Pengen Hamil lagi Nah kalau Hamil Ibrahim ini Unik juga Ceritanya Karena Hamil Ibrahim Paling enak Dari Semua Kehamilan Dari Kehamilan satu Atau kehamilan dua Bahkan Ketika Ibrahim Saya mengandung Ibrahim Di kehamilan Ke enam bulan Saya tuh pergi Haji sama Bang Wari Bayangin teman-teman Sekali ini bukan Haji plus Plus ya Ini haji yang Yang memang jaraknya Tendanya jauh Jaraknya Berkilo-kilometer Menuju lempar jumroh Dari Mina Jadi Jalan kaki berapa kilometer Kita bayar 10 kilometer kali ya Kita di Tenda berapa sih Tenda Yang ke 73 Tendanya Kalau deket kan Datas 110an Jadi Kalau gak salah Jalan tuh Sampai 10 kilometer Jalan kaki Saya tuh gak bisa Bisa bedain lagi Mana kontraksi Mana gak kontraksi Kontraksi kan Perut kita keras ya Saya gak bisa bedain Dengan sekalian Jadi Saking Terlalu happy Dengan haji Dan Semangat Jadi gak dirasain Segala macam Sakit-sakit itu Gak dirasain Jadi ya Alhamdulillah Waktu hamil Ibrahim Waktu haji Lancar ya Bang Lancar semuanya Sebelum Ke Mekah pun Ada kan ke Australia juga Oh iya Terus ke Jerman juga Iya Jadi Blok-balik ke Malaysia Iya Malaysia juga Setiap seminggu sekali Jadi pas sama Ibrahim Benar laki Lebih aktif lah Menjelajah Kemana-mana lah Ya harapannya Ibrahim Panjang langkah lah Sebagai laki-laki Dan kita pun seneng Pas dokter bilang Laki-laki Ya senang lah Laki lah Karena sebelumnya itu pun Perempuan-perempuan Perempuan-perempuan semua kan Dan dokter bilang ya Mungkin lakinya Pertama kedua Kedua dokter bilang Kalau anak perempuan itu Makan sayuran Apa Gitu kan Laki sering makan Yogurt Kalau laki-laki Ada yang bilang juga Makan daging terus Nah kita pas Ibrahim tuh Sering makan daging lah Gitu kan Itu benar pak kakai Itu ya Tanyakan pada dokter Pokoknya intinya adalah Waktu hamil Ibrahim Saya berangkat Haji sama Bang Ori Tapi memang sih Kalau udah terlalu Sangat lelah Memang ujung-ujungnya Pake kursi roda Memang pake kursi roda Jadi Hari terakhir Rangkain Ibadah Haji itu Salah satunya Kita lakukan say Itu udah Akhirnya Udah lah Pake kursi roda Terus Abang yang doronginnya Abang dorongin apa gak sih Abang yang dorong Jadi Udah lelah Akhirnya Memang kita gak bisa Memaksakan diri kita juga Ketika udah Benar-benar Puncak lelahnya Akhirnya Kan banyak kemudahan juga Kalau kita Ibadah Haji Atau Umrah itu Bagi orang-orang yang Gak mampu Sakit atau apa Ada keringanan Lu pake kursi roda Jadi Bang Wari Dorong lah Kursi roda itu Padahal beliau capek juga Dorong kursi roda kan Berat juga Nah Hamil Ibrahim menarik Karena saya dapet Beasiswa Ke Australia Short course Dan beasiswa ke Jerman Jadi ke Australia itu Waktu awal-awal kehamilan Dan ke Jerman itu Waktu 7 bulan kehamilan Bayangin Dan beliau kasih izin Kenapa bah? Kasih izin Istrinya dalam kondisi Hamil besar Berangkat ke Jerman 2 minggu waktu itu Ya Dr. Pan bilangin Kalau damil hamil 7 bulan Kan lebih Lebih sehat ya Dibandingin Yang pertama Rentan keguguran Kalau pertama Karena cuma saya Kenapa saya izinkan Ya waktu juga Daftarnya sudah lama Berusia tau Pas setelah hamil Jadi ya Kalau saya larang juga Kan Ok pun seneng kan Misalnya lo Di sana dijaga juga Kan ini kan Pake Apa Beasiswa Beasiswa Dari Jerman Dari Jerman Gak cuma Ya misalnya lo ter Ini lah Api Gitu lah Panitikanya Karena kan negara Yang harus Dari orang Orang Jerman Jadi waktu itu ada Pada pertukaran Pelajar gitu Tuan-tuan sekalian Dan saya ikut seleksi Untuk dapetin Beasiswa ke Jerman Dan Alhamdulillah Terpilih Dan memang harus ke Jerman Di usia kehamilan Saya ke 7 bulan Dan Suka dukanya Adalah di Jerman itu Kan gak kayak di Indonesia Yang semuanya pake mobil Kemana-mana pake mobil Kalau di Jerman itu Kita tuh jalan kaki Kemana-mana jalan kaki Jadi bayangin Umur 7 bulan Yang jalannya lambat Dibanding dengan orang Jerman Yang kakinya panjang-panjang itu Yang jalannya cepat Jadi memang saya selalu Ada tuh selalu paling belakang Bang jalannya Dan memang ada temen-temen Yang baik banget Jadi kita tuh dari Indonesia Ada Ber-14 orang Jadi Ada temen-temen saya Yang baik banget Megangin tangan saya Untuk jalan kaki gitu Dan sempet pada satu hari Waktu di Jerman Tiba-tiba bangun pagi Ada darah di kasur Gitu temen-temen sekalian Jadi yaudah Akhirnya ke klinik di Jerman Dan diperiksa lah Di Jerman itu Nah disitu tuh dalam hati Berkata Enak juga ya di Jerman Karena kalau ke rumah sakit Gak bayar Enak banget deh Kehidupannya makmur Ya mudah-mudahan Mungkin aja Nanti satu hari Mungkin Ibrahim bisa Datang lagi ke Jerman Untuk belajar Mudah-mudahan Karena ibunya dulu Waktu handle dia Belajar di sana Dan saya pun Panik juga sih Karena oke Cuman kalau saya panik juga Saya gak bisa buat apa-apa juga Jadi apa gimana Waktu adik kabarin Doa aja Doa pada Allah Ya Allah Emang akan panik Ya panik Tapi kan Gimana kalau panik Malah bingung juga Ngomong apa Ada solusi juga Dan saya kan Bidik ke anak-anak Ada fotoin gak sih Waktu itu Banyak Jadi kirim-kirim Cuman dong terbilangan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya gitu Jadi Alhamdulillah Selama saya belajar Itu Diluar itu Bang Wari Jagain anak-anak Nah Akhirnya Selesai tuh Masalah Ibrahim Udah Ibrahim Temu menjadi Anak yang menyenangkan Alhamdulillah Nah Ini baru Kehamilannya keempat Gimana sih Dokter bilang 5 tahun Harus berjalan 5 tahun 4 tahun Ini Bagi 3 tahun Ya Walaupun dokter bilang Lagi pas kehamilan Ketiga Karena dokter kan Manggil temannya Lagi Jadi dokter kandungan Kayaknya ada 2 Di dalam Meja operasi Itu Jadi dokter bilang Masih bagus banget Ini rahimnya Gitu Gak ada perlangkitan Gak ada apa Gitu Nah dokter bilang Nanti kalau punya anak keempat Masih boleh nih Walaupun teman-teman Sekalian waktu Ke Jerman itu Dokter di Jerman Cuma bilang Bolehnya 2 loh Kalau sesar Kalau gak salah ya Walaupun teman-teman Di Mesir Mengatakan Dokter di Mesir Bilangnya boleh 5 Boleh 6 Tergantung kondisi Ibu sih Dan umurnya juga Dan usianya juga Dan saya masih tergolong Usia muda Teman-teman itu sekalian Nah singkatnya Akhirnya Dokter bilang Untuk kehamilan keempat Jarak ya 3 sampai 5 tahun Dan Kok udah roh hamil lagi Yang keempat Dokter bilang Ini cepetan lagi Gitu kan Karena harusnya kan Ibrahim sudah 3 tahun Baru boleh hamil Iya maksudnya Tunggu setahun lagi Harusnya gitu ya Gitu Cuman yaudah Akhirnya hamil lagi Waktu itu kita umroh Di bulan Februari 2020 Dan kita minta juga sama Allah Untuk dikasih anak ke keturunan Keturunan lagi Nah Maret Terus kita ke Maret ke Belanda Jadi Maret ke Belanda itu Karena kita Ada syuting ya Pak Nah syuting penopi Gak terlalu padat kan Gak cuma nangis Bensin Jadi ada waktu luang Untuk kita Bulan mandu lagi Kita di Belanda berapa lama Pak? Dua minggu ya? Dua minggu kan? Teman-teman bayangin Saya di Belanda itu dua minggu Syutingnya cuman empat hari Jadi kita punya waktu berdua aja Banyak banget untuk jalan-jalan Dan bulan madu lah Akhirnya Itu belum ada Itu belum ada Ada Corona Ada di luar lah Ada di Wuhan Di Wuhan ada dia Di Indonesia belum lockdown Jadi masih bebas-bebas Pulang ke Indonesia Satu hari setelahnya lockdown Di Belanda lockdown ya Di Belanda lockdown Di Turkinya juga lockdown Nah Indonesia belum Karena kita transit ke Turki pulangnya Di Indonesia 18 Maret Nah kita pulang dari sana 11 Pokoknya pulang ke Indonesia 11-13 Maret Sehari pulang ke Indonesia Di Belandanya itu lockdown Teman-teman sekalian Dan yaudah Akhirnya di Indonesia juga Sudah punya PSBB Dan segala macem Dan ternyata Selama PSBB ini Akhirnya kita tahu lah Kita hamil Ada yang hamil ya Pak? Tapi Harbi bukan akan lockdown Kan banyak yang bilang Gara-gara lockdown Jadi banyak tingkat kehamilan Meninggi ya Nah ini kita sebelum lockdown Sebelum lockdown Yaudah akhirnya kehamilan keempat ini Juga berbeda Karena banyak banget waktu di rumah Hampir lah 99% lah di rumah lah Kita di rumah 3 bulan Di rumah terus lah Ya di rumah terus Kita nikmatin Dan alhamdulillah bersukur juga sih Karena ada kita sama anak Maria, Cordija Gitu kan Ovi-nya pun Lagi hamil Saya sepertama kan Emang harus di rumah kan Gitu kan Kehamilan ini Apa mungkin karena Di rumah terus kali ya Entahlah karena apa Tapi yang saya ngerasa Kehamilan ini Sampai usia kehamilan Kelima bulan Itu masih pusing Jadi di kehamilan keempat ini Memang lagi ngejar sanat Saya ngejar 3 sanat Quran Dan sekalian Jadi Fokusnya ke Quran malah Kalau kemarin-kemarin Fokus ke dakwah Atau Ibrahim Fokus ke belajar Kalau yang kehamilan keempat ini Fokusnya Fokus ke Al-Quran Insya Allah ke bawah anaknya Amin Kalau Ibrahim kan lebih Kaya Lebih bertualang kan Mungkin Kita arahkan lebih ke agama Terus Kehamilan keempat ini Teman-teman sekalian Pada saat itu Bulan Ramadan Dan itu benar-benar Di kehamilan Trismester pertama Itu udah mau pingsan Benar-benar Kalau mau Kalau sholat kan Sholatnya di rumah ya Gara-gara lockdown itu kan Jadi Sholat di rumah Jadi Terawihnya tetap terawih Seperti biasa Tapi udah Kelaingan Sampai tuh Anak-anak bilang Uma kenapa sih Kumang ini Sakit ya Uma Gitu Dan seneng lah Ambilah Buka puasa Terus sebarang-barang anak-anak kan Jadi ya Bila Nah Selanjutnya Kita akan bahas di part 2 Tentang Bagaimana kunjungan saya Ke rumah sakit Dalam kehamilan saya Yang keempat ini Dan saya akan menjawab Dan Bang Wory akan jawab Pertanyaan dari teman-teman semua Mengenai Kehamilan saya Kita ketemu di part yang kedua Dadah Uma lahiran Cesar Kesekian kali Ada nasihat khusus Nggak dari dokter Apa bahwa Kata dokter bahwa Untuk dokter Ya Jangan terlalu besar lah Yang terlalu Besar bayinya Naik berat badannya 12 kilo aja Katanya Jadi dulu Saya tuh nggak percaya Sama ngidam-ngidam tuh Dia tuh nggak percaya Ngidam-ngidam Tapi ternyata Ngalamin sendiri Jadi waktu Hamilnya Mariam Pengen banget Bebek betutu Sampai ngeliat gambarnya Itu nangis Karena nggak Kesampaian makan Bebek betutu kan Sampai jumpa Terima kasih.